Persib Bandung saat ini masih terus berburu pemain pada bursa transfer jelang Liga 1 2019 Persib pun dihubung-hubungkan dengan tiga pemain Persib sejauh ini telah memenuhi kuota pemain asing untuk Liga 1 2019 Teranyar, mereka baru mendatangkan pemain asal Jepang, Kunihiro Yamashita Sebelum Yamashita, Persib telah mendatangkan Serjan Lopichich yang bergabung dengan dua legion asing musim lalu Ezeci Lindo Wassel dan Bojan Malisic Siapa saja tiga pemain baru yang kini tengah dihubung-hubungkan dengan Persib? Berikut ulasannya Fabio Beltrame selepas kepergian Victor Iponovil Persib belum mendatangkan seorang pemain bertahan sebagai tandem Bojan Malisic di lini belakang Nama Fabio Beltrame pun masuk ke dalam pemain yang dirumorkan gabung Persib Beltrame sendiri saat ini kontraknya telah habis bersama Madura United Selain itu, dirinya juga selangkah lagi menjadi pemain naturalisasi Itu artinya, Persib sah untuk bisa mendatangkan Beltrame walaupun kuota pemain asing telah terpenuhi Kabar merapatnya Beltrame diperkuat dengan pernyataan manajemen Persib Bandung yang mengaku tengah mengincar pemain naturalisasi Saepullah Maulana Saepullah Maulana merupakan salah satu pemain lokal yang telah lama dikait-kaitkan dengan Persib Bandung Bahkan, pemain yang bersangkutan mengaku telah dikontak oleh Persib Bandung Namun begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait merapatnya seng pemain ke tim Maung Bandung Saepullah Maulana tercatat merupakan pemain dari Mitra Kukar Klub Saepullah sendiri telah terdegradasi dari Liga 1 Besar kemungkinan seng pemain akan pindah ke klub lain Atep berita hengkangnya Atep dari Persib sempat mengejutkan sejumlah pihak Atep terpaksa harus terdepak dari Persib lantaran tak ada tawaran kontrak baru Atep pun sempat menyesalkan hal tersebut Namun, sebuah rumor mengenai kembalinya seng pemain ke Bandung ramai diperbincangkan akhir-akhir ini Hal tersebut bermula dari Esteban Vizcara yang tak lagi mengenakan nomor 7 yang biasa dipakai Atep di Persib Pada laga 32 besar piala Indonesia melawan Persuah, Vizcara tercatat menggunakan nomor 9 Nomor 7 sendiri selama dini dikenal lekat dengan Atep yang telah menggunakannya selama 10 tahun Spekulasi mengenai kembalinya Atep pun ramai berkembang Manager Persib Bandung, Umuh Mujtar, bahkan belum lama ini memberikan pernyataan bahwa dirinya berharap Atep tidak pergi dari Persib Bandung